Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tata cara mengikuti pelajarannya. Anak-anakku perhatikan di sini, pastikan kalian aktif di grup ruang kelas. Untuk kelas 10 MIPA, ruang kelas 10 MIPA yang IPS, ruang kelas 10 IPS. Demikian juga untuk yang lainnya, 12 MIPA. 12 IPS, 11 MIPA, dan di HP-nya pastikan aktif di Teams ini. Biasanya default-nya itu di Activity. Tapi kalian arahkan ke Teams. Lakukan, ini dia. Tata-tata ini, persiapkan 10 menit sebelum meeting dengan berpakaian seragam sekolah sesuai hari. Senin sampai Selasa Putih Abu-Abu, Rabu, Pramuka, Kamis, Batik, Jumat, Bajumlayu. Periksa perangkat seperti kamera, video, Wi-Fi, dan screen sharing sebelum rapat, sebelum meeting ini. Klik, jadi setelahnya periksa perangkat di sini. Klik ruang kelas online sesuai kelas masing-masing ada di channel Teams. Ini dia. Seperti, Bapak kasih contoh, kelas 10 MIPA. Kalau kalian kelas 10 MIPA-1, berarti kalian klik di sini. Channel 10 MIPA-1 akan muncul RKO kelas 10 MIPA-1. Diklik ini. Klik. Untuk masuk ke meeting. Baru nanti klik join. Nah, klik join. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya. Oke, klik join di sini. Tadang, dari masukan komputer audio, kalau di sini langsung join now. Hidupkan kamera, kalau kalian mau hidupkan kamera, terus audionya juga dihidupkan speaker-nya. Baru join now. Oke, seperti itu. Nanti akan diarahkan ke meeting RKO kelas 10 MIPA-1. Demikian juga untuk kelas-kelas yang lain. 10 MIPA-2 dan sebagainya. Baik, ini ya. 10 MIPA-2 juga ini. Nah, ini anggap ruang kelas kalian yang di sini. Oke, yang ketiga. Nanti kegiatan absensi. Kegiatan absensi harap membuka kamera dan audio ketika dipanggil oleh guru mata pelajaran. Nanti guru akan mengabsin di awal pelajaran. Perhatikan jam-jam mapelnya. Baca jadwal mata pelajaran dan percapkan material. Seperti buku, alat tulis, dan modul. Tetap fokus pada meeting ketika guru sedang presentasi. Fokus enak. Apabila kalian mau bertanya, aktifkan fitur raise hand. Jadi raise hand di sini. Ada fitur raise hand misalkan. Jadi klik ini kalau mau bertanya, sehingga guru bisa masuk. Kemudian ajukan pertanyaan melalui chat meeting. Ada di chat meeting di sebelahnya resen tadi. Langsung klik pertanyaannya di chat meeting. Jangan mengerjakan sesuatu yang lainnya, seperti bekerja, berkendarang, dan lain sebagainya selama virtual meeting ini. Pastikan kondisi berada di tempat yang tenang, dengan mematikan mikrofon. Apabila kalian ragu, pastikan saja tata kerama pada umumnya. Semua orang ingin dengar, dilihat, dan dihormati selama pembelajaran online ini. Sebagaimana kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan selamat belajar. Dan semoga sukses. Mudah-mudahan kalian bisa belajar, mencari tahu, informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Sebanyak-banyaknya yang akan bermanfaat nanti bagi dunia kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.